Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Siang itu langit terlihat mendung Awan hitam menyelimuti Cakrawala Pertanda sebentar lagi akan turun hujan Benar saja tidak lama kemudian hujan pun mulai turun Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi Terpaksa mengerungkan niatnya Dia lebih memilih duduk di depan rumah Sambil menikmati secangkir kopi Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri Sifat usil Abu Nawas pun muncul ingin ngeledek Abu Jahil Hai pelit Kenapa kau berlari tergesa-gesa Teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit Biar tidak kehujanan Saya akan pakai jubah yang mahal Sayang kalau sampai basah kena air hujan Kata Abu Nawas sambil meledek Sungguh bodoh Ada saja orang yang lari dari Ahmad Allah Balas Abu Nawas tak mau kalah Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari Ahmad Allah? Tanya Abu Jahil tidak terima Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya? Tanya balik Abu Nawas Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa Ia kemudian masuk ke dalam rumah Dan menutup pintunya dengan keras Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut Beberapa hari kemudian Ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung Ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan Ternyata dukan Abu Nawas tepat Rintik gerimis mulai turun dari langit Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur Saat itu juga Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa Agar secepatnya tiba di rumah Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumahnya Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis Abu Jahil berteriak kepadanya Hai Abu Nawas Apakah kau lupa dengan tempoh hari? Jangan lari dari rahmat Allah Jangan pula menghindarinya Kata Abu Jahil meledak Abu Nawas Mendengar tarikan itu Abu Nawasun kaget dan merasa kata-katanya tempoh hari Dibuat serangan oleh Abu Jahil Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik Tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya Aku lari tergesa-gesa Agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku Balas Abu Nawas Mendengar jawaban tersebut Muka Abu Jahil menjadi kecut Niatnya mau meledak malah ia sendiri yang kembali kena Kurang ajar Abu Nawas Ada saja jawabannya Patin Abu Jahil menahan emosi Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya Ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri Melihat Abu Nawas makan daging kambing Abu Jahil kembali meledak Hei Abu Nawas Jangan kebanyakan makan daging kambing Nanti cepat terkena darah tinggi Teriak Abu Jahil Saya kira Allah lebih tahu Mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi Balas Abu Nawas cengengesan Jawaban itu diingkupkan oleh Abu Nawas Karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi Gara-gara jawabannya tentang hujan Jawaban Abu Nawas tersebut Sepontan membuat Abu Jahil bertambah emosi Ia pun langsung masuk ke dalam rumah Dan kembali menutup pintunya dengan keras Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota tersebut Sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkapnya Namun hasilnya selalu nihil Tak ada hasil sama sekali Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana Sampai suatu ketika Ada salah satu saudagar kaya yang mengajakkan sayembara Untuk menangkap pencuri tersebut Sebelumnya saudagar tersebut telah kehilangan hartanya akibat dicuri Saudagar itu berjanji Akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya Bagi siapa saja yang berhasil menemukan pencurinya Sebab saudagar itu merasa penasaran Sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri di kota tersebut Begitu saudagar ini diumumkan Tentu saja sangat banyak penduduk yang ikut berpartisipasi Bagaimana tidak Hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka Namun apa yang terjadi Tetap saja tidak ada yang mampu menangkap pencuri itu Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas Yang dikenal memiliki kecerdikan dan kesaktian yang luar biasa Mendengar berita tersebut Tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir Dia sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain Namun dia apaikan pikiran kabur itu Sebab melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar Dan membuat sulit untuk mencuri kota itu lagi Tak lama sebelumnya Abu Nawas dari sebuah perjalanan Dia memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk kota di sebuah lapangan kota yang cukup besar Kemudian dia berkata dengan lantang Wahai para penduduk kota Kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti Yang telah aku beri mantra Tongkat ini harus kalian kembalikan kepada aku besok pagi di pengadilan kota Ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang satu jari kelingking Ketika dipegang oleh pencuri Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang satu kelingking Maka dia akan mengalami kejadian seperti itu Abu Nawas kemudian mengangkat tongkatnya Dan mengarahkannya ke sebuah pohon kelapa besar di belakangnya Tiba-tiba pohon kelapa itu meledak dan buah kelapa jatuh berguguran Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan Mereka mengira telah melihat kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Abu Nawas Tanpa mereka sadari bahwa pohon kelapa itu sebenarnya telah ditaburi bubuk misiu peledak oleh istri Abu Nawas Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas Secara diam-diam istri Abu Nawas menyalakan api ke arah sumbu misiu untuk meledakannya Hal ini tentu saja membuat hati pencuri menjadi semakin takut dan panik Dia terus saja mencurahkan pikirannya agar bisa lolos dari pengujian besok hari Sampai akhirnya sebelum tidur dia menimukan cara yang jitu Dia berpikir bagaimana caranya agar tongkat itu tidak bertambah panjang ketika dia pegang besok hari Dia memutuskan untuk memotong tongkatnya sepanjang satu jari kelingking Agar ketika esok hari tongkat tersebut bertambah panjang Akan tetap sama ukurannya dengan tongkat yang lain Dengan demikian si pencuri dapat bernafas dengan lega Sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas Pada pagi harinya satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas Tentu saja itu bukan menjadi masalah besar lagi Pikir si pencuri Dengan tendang dia menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas Kemudian setelah menyerahkannya dengan percaya diri dan senyum yang mengembang di wajahnya Dia pun pergi Namun apa yang terjadi? Abu Nawas seketika menyuruh penjaga untuk menangkapnya Abu Nawas tahu bahwa orang itu adalah pencurinya Karena tongkatnya berkurang panjangnya sepanjang satu kelingking Tentu saja itu adalah trik-cerdik yang Abu Nawas lakukan Untuk menyebab si pencuri Bagaimana bisa membuat tongkat bertambah panjang ketika dipegang oleh si pencuri Tidak mungkin kan? Itu hanya sebuah trik yang Abu Nawas gunakan Si pencuri pun akhirnya diadili dan dihukum Sesuai dengan peraturan yang ada Abu Nawas yang cerdik berhak mendapatkan seluruh barang curian tersebut Namun karena kebijaksanaannya Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri Dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya Dan untuk dibagikan juga kepada orang yang membutuhkan di sekitarnya Pada suatu hari ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas Laki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan delapan anak Tapi rumahku begitu sempit Setiap hari mereka mengaluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah Kami ingin pindah dari rumah tersebut Tapi tidak mempunyai uang Tolonglah, katakan padaku Apa yang harus aku lakukan? Kata lelaki itu Mendengar hal itu Abu Nawas kemudian berpikir sejenak Tak berlapa lama Sebuah ide terlintas di kepalanya Kamu mempunyai domba di rumah? Tanya Abu Nawas padanya Aku tak menaiki domba Jadi aku tak memilikinya Jawabnya Setelah mendengar jawabannya Dia meminta laki tersebut untuk membeli sebuah domba Dan menyuruhnya untuk menaruh di rumahnya Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas Dan kemudian pergi membeli seekor domba Keesokan harinya Dia datang lagi ke rumah Abu Nawas Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu Nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan Teluhnya Kalau begitu Cobalah Beli dua ekor domba lagi Dan beli harilah di dalam rumahmu Jawab Abu Nawas Kemudian Pria itu bergegas pergi ke pasar Dan membeli dua ekor domba lagi Namun Bukannya seperti yang diharapkan Rumahnya justru semakin terasa sempit Dengan perasaan jengkel Dia pergi ke rumah Abu Nawas Untuk mengatu yang ketiga kalinya Dia menceritakan Semua apa yang terjadi Termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah Karena domba tersebut Akhirnya Abu Nawas menyarankan Untuk menjual semua domba yang dimilikinya Keesokan harinya Keduanya tersebut bertemu kembali Abu Nawas kemudian bertanya Bagaimana keadaan rumahmu sekarang Apakah sudah lebih lega Setelah aku menjual domba-domba tersebut Rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali Istriku pun tidak lagi marah-marah Jawab pria tersebut sambil tersenyum Akhirnya Abu Nawas dapat menceritakan masalah pria Dan rumah sempitnya itu Rumah Abu Nawas Konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya Dia ingin meminjam uang seratus dinar Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu Kata Abu Nawas Tolonglah Abu Nawas Aku yakin kamu pasti ada Pinjami aku selama sebulan Pintah Abu Jahil merangat Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil Namun karena terus-menerus didesak Abu Nawas tidak bisa menolak Tapi kamu janji ya Hanya sebulan Kata Abu Nawas mengingatkan Ya saya berjanji Abu Nawas Bulan depan kebun saya panen Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya Jawab Abu Jahil Singkat cerita Setelah satu bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen Dan hasil panennya melimpah ruah Payah Abu Jahil Dia tidak menampati janjinya Batin Abu Nawas Karena membutuhkan uang Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil Untuk menagi hutangnya Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan Kata Abu Nawas Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit Jangan khawatir Abu Nawas Saya pasti akan membayar bulan depan Kata Abu Jahil Mendengar jawaban Abu Jahil Abu Nawas sangat kecewa Akhirnya Dia pulang tanpa membawa uang sepeserpun Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya Mendengar hal tersebut Abu Nawas menjadi emosi Kurang ajar Katanya dia kekurangan uang Tetapi dia malah sering mengadakan pesta Gerutu Abu Nawas Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya Karena seribu alasan Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengejahi Abu Jahil Keesokan harinya Abu Nawas berkir ke desa seberang untuk menemui sahabatnya Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman Setelah strateginya matang Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil Mengapa kamu kesini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang Jika mengembalikan uangnya itu bulan depan Kata Abu Jahil Jangan salah paham Abu Jahil Aku kesini bukan untuk menagi hutang Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar Jawab Abu Nawas Memangnya ada perlu apa? Tanya Abu Jahil penasaran Ini Abu Jahil Di desa seberang katanya ada dukun pesukihan Yang bisa membuat kita kaya Aku ingin mencobanya ke sana Jawab Abu Nawas Benarkah? Baikilah Abu Nawas aku ikut Aku juga ingin kaya Kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesukihan itu Singkat cerita Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesukihan tersebut Setelah memanggil keduanya Dukun itu bertanya Apa yang kamu lakukan disini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya Agar ia ingin kaya tanpa bekerja Ah itu mudah Tapi ada syaratnya Kata sang dukun Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas Syaratnya harus ada yang dikorbankan Tapi jangan khawatir Korbankannya tidak harus dari keluarga Orang lain juga bisa dikorbankan Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu Jawab sang dukun Apa maksudmu? Aku tidak mengerti Tanya Abu Nawas lagi Ya misalnya Siapapun yang berhutang uang kepadamu Orang itu dapat digunakan sebagai korban Meskipun dia bukan anggota keluargamu Jawab sang dukun Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari Dan tiba-tiba mati dengan mengerikan Kata sang dukun Kata sang dukun menjelaskan Oh aku mengerti Baiklah aku setuju Jawab Abu Nawas Jawab Abu Nawas sambil Saya akan memberikan uang kamu nanti Tepatnya saat sampai di rumah saya Nanti akan segera aku kembalikan Kata Abu Jahil dengan ketakutan Bukankah kamu kemarin mengatakan Bukankah kamu kehabisan uang Kata Abu Nawas Saya masih punya banyak uang Abu Nawas Aku sengaja berbohong padamu Kata Abu Jahil Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan Uang pinjamannya kepada Abu Nawas Di hari itu juga Sejumlah uang 100 dinar Setelah diselidiki Terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil Adalah sahabat Abu Nawas Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut Agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas Sekian tersebar di seluruh penjuru negeri Baghdad Cara menyesuaikan masalah Abu Nawas sangat jeleneh Namun selalu memberi keputusan yang adil Nama Abu Nawas pun sampai ke istana Hingga ke telinga Baginda Raja Harun Al-Rasid Suatu hari Raja mengembulkan semua menterinya di istana Dan menanyakan soal Abu Nawas Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Tanya Raja mengawali pembicaraan Mendengar pertanyaan Baginda Raja Seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri Sambil menundukkan kepala Pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal? Tanya Baginda Raja lagi Kemudian salah satu menteri maju Dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal Hambat tahu tempat dengan Abu Nawas Wahai paduka yang mulia Kata menteri tersebut Saat itu juga rasa penasaran Baginda Raja Ingin mengatasi sosok Abu Nawas kian besar Dia kemudian memerintahkan pengawal Mempersiapkan kuda Menuju rumah Abu Nawas Rombongan Raja berangkat Dan membuat heboh para tetangga Di sekitar rumah Abu Nawas Sementara Abu Nawas sendiri Masih terlihat santai di dalam rumahnya Dengan handuk masih melilit karena mau mandi Tidak lama kemudian Pengawal kerajaan beserta Raja datang Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya Layaknya sorban Melihat penampilan Abu Nawas yang leneh Membuat Raja tidak bisa menahan tawa Siapa kamu? Tanya Raja kepada Abu Nawas Kemudian salah satu pengawal kerajaan Berbisik kepada Raja Bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja Dengan leneh Saya ini adalah Dewa Bumi Paduka yang mulia Mendapat jawaban itu Raja tidak mau kalah cerdik Kemudian meladeni dengan pertanyaan Leneh juga kepada Abu Nawas Jika kamu memang Dewa Bumi Tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini Pintah Baginda Raja Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum Ampun Baginda Raja Untuk membesarkan bentuk mata para jurid Baginda Itu adalah tugas Dewa Langit Saya ini Dewa Bumi Dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah Sedangkan pusar ke atas itu tugas Dewa Langit Las Abu Nawas Raja pun tertawa dengan jawaban itu Dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya Begitu tiba di istana Abu Nawas diajak masuk ke ruangan Raja Yang disitu hanya ada mereka berdua Tidak lama kemudian Datang istri Raja atau Permesuri Membawa lima butir telur Saat itu juga terlintas di pikiran Raja Untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas Hei Abu Nawas Tolong bagi lima butir telur ini Kepada tiga orang secara adil Tapi tanpa dipecah Tantang Baginda Raja Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas Harus berpikir keras Namun karena dia sangat cerdas Perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas Satu telur untuk Baginda Karena Baginda Raja sudah memiliki dua telur Kemudian satu telur untuk hamba Karena hamba juga sudah punya dua telur Dan yang terakhir untuk Permesuri tiga telur Karena beliau sama sekali tidak punya telur Kata Abu Nawas Sejenak Baginda Raja terdiam Ia masih bingung Dengan maksud jawaban Abu Nawas Tidak lama kemudian Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas Ia pun langsung tertawa terbahak-bahak Bersama Sang Permesuri Kamu memang cerdas Abu Nawas Ini ada hadiah untukmu Karena kau telah berhasil membuat kami terhibur Ujar Baginda Raja Sejak saat itu Abu Nawas selalu diundang Raja Untuk menemainya sekaligus Memberikan perjalanan sulit kepada Abu Nawas Alkisah Suatu hari Abu Nawas sedang berpergian Ke suatu tempat karena ada suatu urusan Di dalam perjalanannya Ia melihat seorang pemuda yang hendak Melompat dari sebuah jembatan Kemudian Abu Nawas menghampiri Pemuda tersebut sambil berteriak Jangan melompat dari tempat itu Setelah sampai ke jembatan Dimana pemuda tersebut berada Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan Mengapa di suamu yang begitu muda Berfikir terjun ke dalam air yang sangat dingin itu Tanya Abu Nawas Karena bosan hidup Jawab pemuda tersebut Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut Tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja Maka Abu Nawas pun kembali berkata Anak muda Dengarkan saya Jika kamu terjun ke sungai itu Saya harus terjun juga Menyusulmu untuk menyelamatkanmu Air itu dingin sekali Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru Tahu maksud saya Saya bisa mati Saya mempunyai istri dan anak Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas Tentu saja tidak Jawab pemuda itu kepada Abu Nawas Maka dengarkan saya Jadilah orang baik-baik Bertobatlah Dan Allah akan mengampunimu Pulanglah Nah Dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu Kantunglah dirimu Ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas Pemuda itu membatalkan niatnya untuk bunuh diri Dan kembali pulang ke rumahnya Dalam perjalanan selanjutnya Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat Tanpa bahasa bahasi Laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat tersebut Tentu bisa tepat sekali kau bertemu denganku Jawab Abu Nawas mengiyahkan permintaan laki-laki itu Kalau begitu tunjukkan kepadaku Ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas Itu mudah sekali Apakah kamu punya cermin di rumah? Kata Abu Nawas Tentu saja punya waih Abu Nawas Jawab laki-laki itu kembali Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan Cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut Jadi begini caranya Pandangi cerminmu betul-betul Tidak butuh waktu lama Kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui Jelas Abu Nawas Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas Hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal Dikisahkan Abu Nawas Kerap kali mendapat hadiah Berupa pundi-pundi uang yang banyak Dari baginda raja Karena selalu berhasil Memecahkan kasus-kasus yang rumit Rupanya hal ini Mengundang rasa iri dengke Oleh sebagian hakim istana Yang berjumlah 5 orang Mereka beralasan Bahwa menangani kasus Sudah jadi pekerjaan para hakim Bukan tugasnya Abu Nawas Kelima hakim tersebut Lalu berkumpul untuk membahas masalah ini Enak saja Abu Nawas Dia menempat hadiah yang seharusnya Jadi milik kita Kata salah satu dari mereka Benar Ini tak boleh dibiarkan Ayo Kita ajukan protes kepada baginda raja Sahud yang lainnya Maka kelima hakim ini Menghadap baginda raja Dan menyatakan keberatannya Mendengar keluhan mereka Baginda raja menangkapinya Dengan bijak Kalian kan sudah mendapat Gaji tiap bulannya Sedangkan Abu Nawas Tidak mendapatkan Jadi Wajar Kalau aku memberinya hadiah Itu sebagai rasa terima kasih Karena telah membantu Menyelesaikan masalah Tutur baginda raja Tapi itu kan seharusnya Sudah menjadi tugas kami Kenapa paduka berikan kepada Abu Nawas Protes salah satu hakim Saya tahu Kalian orang pintar Dan berbindirikan Tapi Kasus yang aku percayakan Paduka Abu Nawas Butuh kecerdasan Dan kebijaksanaan Terang baginda raja Soal kebijaksanaan Kami juga bisa Paduka yang mulia Ujar mereka Karena mereka bersikukuh Dengan pendiriannya Akhirnya baginda raja Membuat sebuah tantangan Baiklah Akan saya uji kalian Dengan kasus yang sederhana Jika kalian bisa Memecahkannya Saya tidak akan lagi Meminta bantuan Abu Nawas Kata baginda raja Kemudian baginda raja Perintahkan pelayan Untuk membawakan papan tulis Lalu di papan tulis tersebut Baginda raja Menggambar garis Dengan panjang 100 cm Sekarang Masing-masing dari kalian Maju Dan berpendek Garis ini Perintah baginda raja Hakim pertama Maju ke depan Ia menghapus 20 cm Dari garis itu Dan kini Menjadi 80 cm Selanjutnya Baginda raja Mempersilahkan Hakim kedua Untuk melakukan Hal yang sama Ia pun Menghapus Garis sepanjang 20 cm Dan garis tersebut Kini menjadi 60 cm Hakim ketiga Dan hakim keempat Pun maju Kedepan Mereka Berdua Melakukan hal yang sama Hingga Garis itu Tinggal 20 cm Tibalah Giliran Hakim yang kelima Ia terlihat Kebingungan Tak tahu Harus bagaimana Kemudian Baginda raja Bertanya Apakah Engkau akan Melakukan hal yang Sama seperti Kawanmu Kalau demikian Garisnya Akan hilang Padahal Yang aku minta Perpendek Garisnya Bukan Menghilangkan Garisnya Tapi Kalau Hanya Menghapus 10 cm Berarti Kau telah Berbuat Tidak adil Karena Kelampat kawanmu Menghapus 20 cm Lalu Bagaimana Caramu Memencahkan Masalah ini Kalau Engkau Kebingungan Silahkan Kamu Tanya Pada Keempat Kawanmu Ujar Baginda Raja Kelima Hakim tersebut Mulai Berfikir Keras Untuk Mencari Solusinya Setelah Sekian Lama Berfikir Mereka Tak kunjung Mendapatkan Jawaban Ampun Paduka Yang Mulia Kami Tidak Tahu Cara Memecahkan Masalah Ini Kata Mereka Baiklah Kalau Kalian Sudah Menyerah Maka Aku Akan Panggil Abu Nawas Kemari Singkat Cerita Datanglah Abu Nawas Ia Lalu Diperintah Baginda Raja Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Diberikan Kepada Lima Hakim Tersebut Tanpa Pikir Panjang Abu Nawas Langsung Melaksanakan Perintah Baginda Raja Ia Tidak Menghapus Garis Yang Tersisa 20 cm Akan Tetapi Ia Menggambar Garis Yang Baru Yang Panjangnya 120 cm Garis Tersebut Lebih Panjang Daripada Garis Yang Pertama Yang Dibuat Oleh Baginda Raja Setelah Setelah Baginda Baginda Raja Lalu Berkata Kepada Mereka Kalian Niat Sendirikan Bagaimana Cara Abu Nawas Menyesaikan Masalah Untuk Membuat Garis Menjadi Pendek Kalian Tak Perlu Menghapus Cukup Membuat Garis Baru Yang Lebih Panjang Maka Garis Pertama Akan Menjadi Lebih Pendek Dengan Sendirinya Mendengar Hal Itu Kelima Hakim Tersebut Menyadari Akan Kekeliorannya Dan Mengakui Kecerdasan Abu Nawas Akan Sifat Bijaknya Dalam Menyelesaikan Sebuah Masalah Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Kisah Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Setiap Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh